Sebentar lagi umat muslim akan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Untuk itu saya di sini akan memberikan informasi tentang makanan yang bisa menyehatkan dan menjaga kondisi tubuh di saat bulan puasa. Berikut adalah tujuh, buah yang baik dikonsumsi untuk berbuka puasa. Berbuka puasa adalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang di bulan Ramadan. Suguhan makanan yang nikmat ditambah minuman manis tentu sangat menggoda. Meski begitu, jangan lupa juga untuk mengonsumsi buah agar tubuh tetap sehat. Berbagai buah untuk berbuka puasa yang menyehatkan di bulan Ramadan ini sangat penting untuk semua orang berbuka puasa dengan sesuatu yang menyehatkan. Banyak ahli gisi yang menyarankan untuk membatalkan puasa dengan mengonsumsi buah. Sebab buah mengandung gula alami yang dapat diolah tubuh menjadi energi. Selain itu, konsumsi buah untuk berbuka puasa juga dapat meningkatkan tubuh secara keseluruhan. Seseorang yang mengonsumsi gula buatan, terutama saat konsumsinya berlebih, bisa saja menjadi timbunan lemak dan membuat berat badan naik. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk mengonsumsi lebih banyak buah. Apa saja sih buah yang cocok untuk dikonsumsi saat berbuka puasa? Berikut daftarnya. 1. Apel Salah satu buah untuk berbuka puasa yang menyehatkan adalah apel. Buah ini berguna untuk membantu sistem pencernaan dengan cara menyiapkan sistem pencernaan siap untuk menerima makanan yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan kandungan serat yang tinggi pada apel, sehingga sistem pencernaan lebih sehat. Buah ini juga dapat mencegah seseorang dari makan berlebihan saat berbuka puasa. Apel juga sangat baik untuk mengurangi risiko terjadinya diabetes, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, serta menjaga kesehatan jantung. Maka dari itu, ada baiknya rutin mengonsumsi apel saat berbuka puasa. 2. Semangka Semangka juga termasuk salah satu buah untuk berbuka puasa yang direkomendasikan. Buah ini kaya kandungan air, sehingga dapat mencegah dehidrasi yang bisa terjadi setelah seharian berpuasa. Buah ini mudah dicerna, sehingga sangat mudah untuk memenuhi energi dan cairan tubuh. Bukan hanya itu, buah ini juga mengandung banyak zat antioksidan, vitamin, dan mineral. 3. Alpukat Bukan hanya karena rasanya yang nikmat, buah ini juga memiliki banyak manfaat, terlebih jika dikonsumsi saat berbuka puasa. Konsumsi buah ini dapat mengembalikan energi dengan cepat. Selain itu, buah ini juga mengenyangkan yang membuat kamu tidak berlebihan saat berbuka puasa. 4. Pepaya Dengan mengonsumsi pepaya saat berbuka puasa, kamu bisa mendapatkan manfaat ganda dalam menghilangkan racun di dalam tubuh. Konsumsi buah pepaya dapat membersihkan pencernaan agar lebih lancar. Agar lebih nikmat, sajikan bersama dengan buah lainnya menjadi es buah. 5. Anggur Anggur juga memiliki rasa yang segar dan manis, sehingga kerap dijadikan buah untuk berbuka puasa. Buah ini kaya akan serat dan kandungan air. Dengan begitu, konsumsinya dapat mencegah sembelit dan menghidrasi tubuh setelah seharian berpuasa. 6. Blewah Banyak orang yang sudah mempersiapkan blewah untuk berbuka puasa. Buah ini terkenal karena rasa manis dan mengandung banyak cairan. Manfaatnya sama dengan semangka saat dikonsumsi. Selain itu, buah ini ternyata kaya akan kandungan vitamin A yang tentu saja menyehatkan. 7. Kurma Buah ini termasuk salah satu yang wajib ada setiap berbuka puasa. Kurma merupakan sumber gula sederhana yang baik untuk dikonsumsi. Selain itu, buah ini merupakan sumber serat makanan dan antioksidan yang baik. Kurma juga kaya akan zat besi yang mampu membantu tubuh menjaga kadar hemoglobin. Itulah 7 buah yang baik dikonsumsi di bulan puasa. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh Anda di bulan puasa yang akan datang. Terima kasih.